Intro Pakar hukum perdata Universitas Erlangga Gansham Anan meminta semua pihak untuk lebih jeli dan dapat membedakan antara kasus pidana penipuan dengan kasus perdata penprestasi ini lantaran bajaknya gugatan perkara kelalaian perjajian bisnis yang mengarah pada pemindahan seseorang Banyaknya kasus pidana penipuan akibat kelalaian perjajian bisnis yang perkaranya masuk di ranah pengadilan dalam kasus pidana disorot pengamat hukum Seperti halnya pakar hukum perdata ini bahkan ditemui usai menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pidana yang digelar di pengadilan negeri Surabaya Pakar hukum perdata Universitas Erlangga Gansham Anan meminta semua pihak untuk lebih jeli dan dapat membedakan kasus pidana penipuan dengan perdata wanprestasi Hal ini lantaran banyaknya gugatan perkara kelalaian perjanjian bisnis yang mengarah pada pemindahan seseorang padahal hal tersebut merupakan perkara perdata Karena itu pakar hukum perdata ini meminta masyarakat untuk lebih memahami lagi perbedaan kasus pidana dengan perdata wanprestasi dalam suatu perkara bisnis Hal ini lantaran semua orang dapat mengalaminya dan dihimbau masyarakat harus melek hukum Menurutnya wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak tercapainya janji dalam perjanjian bisnis Apabila hal tersebut terjadi maka sepatutnya yang bersangkutan disomasi dengan memberikan tenggang waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tertunda Sedangkan penipuan merupakan suatu alasan yang membatalkan perjanjian secara sepihak Selain itu penipuan merupakan rangkaian suatu kebohongan Apa itu penipuan? Di dalam BW kita itu sudah juga mengatur 1328 Rangkaian kata-kata bohong yang menggerakkan orang lain untuk menutup kontrak Seandainya dia tahu bahwa tidak seperti itu maka dia tidak akan menyatapati Itu ada rekayasa kebohongan Harusnya kalau memang tadi Karena pertanyaan dari kuasa terdakwa mengarahkan sebenarnya ini adalah seketa kontrak, wan prestasi Harusnya Jaksa memberikan ilustrasi Ini lho Pak, ada kebohongan, ada rangkaian ini Karena itu nanti bisa masuk kelihatan Sedangkan kalau dari diskusi tadi Saya berpendapat diskusi-diskusi tadi ini Ini sebenarnya wan prestasi Karena kan saya bangun ABC Kok tidak sesuai yang kita perjanjikan? Kalau tidak sesuai yang diperjanjikan Itu wan prestasi dong Apalagi ternyata kontraknya ini secara lisan Apakah betul saya wan prestasi? Artinya harus menguji lagi ke pengadilan perdata Bukan kemudian mempidanakan orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!